Hi guys, kembali lagi video barunya dan semoga video yang terakhir yang sebelumnya semoga kalian sudah nonton, semoga paham tentang Power of 3 emang masih belum selesai sih, saya harus jelasin ini dulu CST-nya terus ada Standard Deviation terus ada beberapa episode harus diselesaikan hari ini kita bakal lihat tentang CISD itu Changing State of Delivery oke guys, sebelum itu saya mau kasih tau sesuatu yaitu fastpool.com itu salah satu website dimana kalian juga bisa download di playstore juga kalian bisa lihat di website juga dan kalian bisa lihat disini berita-berita yang terjadi dan kalian bisa cari yang analisa juga ada apa di dunia, tentang apa lagi perang apa atau sesuatu kalian pengen tau tentang fundamental kalian bisa lihat di website ini dan website ini bisa menggunakan kalender ekonomi juga yang kita biasanya pakai kan yang forex kalender itu kan kita harus menggunakan dan VPN dan selain ini ini kita bisa langsung dapat dari yang website biasa ini bahasa Indonesia juga semuanya kalian bisa download juga ini kalian bisa download langsung ke HP kalian juga kalian bisa lihat ada apa dan tentang euro dan news apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada drop atau naik pengen tau ada gak fundamental efeknya kalian juga bisa cari sendiri semuanya disini bakal ada ini ekonomi kalender kalian bisa lihat juga semua berita-berita ada di jam berapa semuanya lengkap disini banyak banget guys disini ada kalau kalian mau pengen lihat broker-broker yang abal-abal juga disini bisa lihatkan kalau kalian pengen lihat yang broker-broker illegal yang masuk ke penipuan dan semuanya jelas banget disini kalian bisa lihat juga ada apa broker yang penipuan apa broker yang biasa yang sesuatu membantu untuk analisa fundamental dan analisa yang di dalam negara luar negara juga di bahasa Indonesia bisa menggunakan website ini dan nanti saya bakal kasih linknya di deskripsi dan pin komen kalau kalian mau download di HP bisa download juga di cari browser juga bisa dicari dan kalau kalian mau silahkan check dulu websitenya dan kalau membantu kalian download dulu dan oke kita back to the video CISD reversal framework bearish itu salah satu contoh bearish oke sebenarnya itu mirip kayak order block gimana kita lihat order block yang benar saya sudah bikin video tentang order block yang kemarin kalau kalian belum nonton video ini videonya kalian harus nonton dulu ini karena kalau kalian nonton video ini nanti kalian sudah tahu order blocknya gimana bentuknya sama dengan CISD nya order block itu kita bisa menggunakan untuk entry juga selanjutnya CSD adalah salah satu reversal framework gimana kita bisa lihat yang valid reversal itu yang CISD misalnya kita sudah sampai salah satu PDR atau kita sudah ambil salah satu external liquidity atau kita sudah ketemu salah satu internal liquidity contoh FPG kita harus lihat pikiran kita apa oke ini sesuai analisa dari PDR atau liquidity ini harus berubah trendnya gimana kita konformasi ini bakal valid atau enggak itu kita harus pakai CISD yang changing state of delivery itu sumpul banget gak usah bingung tentang namanya yang biasa aja namanya gak usah gak penting kita harus tahu memang konsep doa namanya ya kalian bisa bebas kasih nama juga sendiri salah satu candle atau beberapa candle yang kalau kita bear risk kita bakal ada bullish last close candle contoh disini kalian bisa lihat disini kalau kita sudah ketemu salah satu external range liquidity atau di dalam internal range liquidity kita sudah ketemu salah satu point of interest itu adalah PDR kita hari ini ekspektasinya market bakal turun ke bawah jadi kita ekspektasi apa power of 3 power of 3 apa kalian kalau belum nonton tentang ini jangan disini tolong nonton dulu semuanya jadi power of 3 kita ekspektasi open high accumulation manipulation distribution jadi ketika harga accumulation atau ranging dan kita ekspektasi manipulation kemana masuk ke salah satu PDR kalau sudah masuk ke PDR kita mau distribusi jadi di daerah itu apa yang terjadi reversal terjadi kalau sudah ambil external range security apa yang terjadi di atas external range reversal yang terjadi makanya disitu kita harus lihat apakah terjadi CISD ini gimana kita tahu itu CISD timeframe itu tidak apa-apa guys semua timeframe beda-beda lihat disini kalau di satu timeframe cuma ada last close candle yang bullish candle cuma satu doang jadi ini kita ambil sebagai CISD karena disini ada cuma satu candle sebelum candle bearish jadi kalau harga higher high, higher low higher high, higher low higher high baru dan lower low jadi yang higher high baru yang ada di last close candle itu kita sebutkan order block kalau di higher timeframe atau lower timeframe karena ada pasti candle ini kalau kita lihat example yang kedua kalau kita lihat disini apa sama konsepnya itu sama ketika kita sudah ketemu salah satu external range liquidity ada higher high, higher low higher high, higher low baru higher high ini ada jadi kita tidak boleh ambil cuma satu candle kalau memang ada disini satu, dua di dalam ini mungkin ini contoh saya kasih contoh lebih jelas oke lihat guys disini ketika harga turun ambil external range liquidity yang semua yang ini pasti yang ada yang contoh yang kayak ambil supply tadi kan saya contoh disini last close candle karena disini ada cuma satu candle doang jadi kita ambil sebagai satu candle kadang pasti ada beberapa candle kebawah nggak boleh gara-gara aku bilang ambil satu candle ini nggak boleh kayak gitu nanti kebawah ambil satu candle bukan kayak gitu kalau memang ada beberapa candle yang bearish candle sebelum harga bullish kita harus ambil semuanya kalau ini misalnya lima minute kalau kalian lihat satu jam bakal ada cuma satu candle doang kalau turunkan time frame nya pasti ada banyak candle tapi di mana ada posisi adalah cuma ada satu candle doang kita ambilnya candle itu aja tapi candle itu bisa sampai ambil liquidity baru turun kebawah jadi makanya kita ambil cuma satu candle dari sini kadang pasti ada beberapa candle juga kita nggak boleh langsung kebawah gara-gara abang sean bilang yang pertama ini harus ambil candle terakhir bukan ini gara-gara cuma ada satu candle yang masuk eksternal ambil eksternal dan turun kebawah change karakternya sudah berubah bullish ke bearish yang siapa berubahnya candle ini ambil liquidity berubahin trend nya atau karakternya karakternya makanya boleh change state of delivery jadi kalau kita lihat disini yang yang siapa yang berubah karakter ini yang semua last close candle bukan cuma satu semua ini higher high higher low yang semua area ini berubah trend nya ke atas jadi agresif down agresif up kita ambil sebagai CAST yang mana dimana harga terakhir bikin higher high dan candle sudah berubah bearish sebelum bullish jadi kita harus ambil semua candle yang dimana candle yang mulai kalau di sebelah ini ada apa sekarang kalian pikir sebelah ini ada apa disini ada apa breaker block kalau kita gimana makanya saya bilang breaker block order block saya sudah bikin semua videonya tinggal nonton aja breaker block yang valid yang mana order block yang valid mana disini saya jelaskan order block sama yang jelaskan di video kemarin ini katakan CAST nya gak ada beda sama sekali tapi jangan lihat CAST ketika harga naik terus cari CAST bukan gitu CAST kita cuman lihat dimana ada reversal area bukan semua tempat kita lihat CAST oke inget jangan langsung bilang oke ini obi kita cari disini atas CAST bukan kayak gitu cuma cari area reversal doang kalau kita lihat disini kalian lihat sebelum bullish candle yang ini ini breaker block mulai disini breaker block tapi order block nya yang mana yang terakhir candle kalian lihat candle ini langsung turun baru menjadi bullish jadi kita ambil yang satu candle yang yang sebelum last close candle sebelum bullish jadi yang mana ini kalau disini last close candle mana tapi ini tapi kita tidak boleh ambil sampai ke bawah nggak kita harus cari last close candle disini candle nya banyak karena kenapa ini moment yang ambil liquidity kalau disini cuman satu candle ini yang moment ambil liquidity jadi selalu ingat kalau memang ada last close candle banyak kita nggak boleh ambil yang bawah kita harus ambil yang dimana itu mulainya jadi atas disini mulai kalau kita time frame nya ini ganti ke 1 jam atau 15 minit kita dapatkan 1 candle kenapa ini kebanyakan candle disini karena kita turunkan ke lower disini yang trader trader supply demand atau yang SMC itu palsu-palsu mereka tandain dibawah ini sebagai demand atau order block ini bukan order block order block nya mulai dari atas sini ini disini kalau disini cuman satu candle mulainya dari sini tapi disini mulainya dari atas sini selalu ingat itu kalau tidak paham kalian nonton order block video lebih paham yang ini karakternya kalau kalian lihat disini dimana sebelum candle turun ke bearish ada bullish candle yang mana ini yang ini higher low higher high ini yang ambil liquidity nya jadi kita harus tandakan dimana yang ini sebagai CST ketika harga balik juga nggak mungkin dia sampai ke supply atau disini dimana dia terakhir yang pullback atau bisa dibilang retracement atau higher low yang bikin disitulah harga bakal respect lagi oke itu yang changing state of delivery kalian bisa ketemukan ini area-area reversal oke selalu ingat jangan sembarangan gara-gara bangshan bilang ini area reversal besok-besok lanjut ke market lihat 15 menit hai langsung ambil disini catkan satu candle bukan kayak gitu guys nggak boleh kayak gitu selalu kita harus punya apa sebelum kita cari entry atau kita cari point of interest kita harus mikir aja langsung kita harus butuh apa saya pause videonya beberapa minit coba kalian mikir kita butuh apa sebelum kita melanjutkan ke lihat reversal atau apapun kita lihat kita butuh apa coba kita butuh apa pasti kalian skip oke kita butuh salah satu bias 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 itu apa bias adalah hari ini saya mau cari sell atau saya mau cari buy itu yang bias bias dapat dari mana kalian harus tahu sendiri jawabannya kita harus dapat dari high time frame narrative narrative adalah salah satu profile reversal atau retracement atau apapun di dalam narrativenya jadi kalau kita butuh apa sekarang kita harus punya salah satu plan untuk execute bukan kita langsung execute terus cari plannya bukan kayak gitu jadi saya harus kasih tahu plannya apa baru kita cari CSD nya ketika ada reversal area oke kalau kita lihat disini fix high time frame narrative dulu dengan benar sebelum lihat apapun bias atau apapun kita harus tahu apakah harga lakuin ke apa harus ketika kita buka chart harus lihat harus lihat harga lagi dimana atau harga lagi akumulasi dalam salah satu range atau sideways bisa dibilang harus tahu kalau kalian enggak tahu ini harga masih di dalam sideways saya sudah jelas kita punya salah satu high dan low kita sudah retracement liquidity to imbalance terus ketika sudah sampai imbalance dari high dan low ini market akumulasi enggak naik ke atas juga enggak turun ke bawah juga di akumulasi jadi itu kan contohnya harga masih di dalam sideways oke jangan bingung lagi kalau kita lihat apa salah satu ini atau salah satunya apa liquidity to imbalance atau imbalance to liquidity itu kan konsep yang strategi kita selama ini follow ini dua hal market lakukan selalu jadi liquidity to imbalance atau imbalance to liquidity kalau memang ini enggak jelas nunggu sampai salah satunya jelas kalau memang sideways atau apa belum ada yang indikasi ini nunggu sampai ada indikasi kalau sudah ada indikasi kalian dapat apa biasnya hari itu kita mau ke liquidity to imbalance jadi kita harus butuh apa lower time frame structure lower time frame structure gimana kita harus dimana harga berubah trendnya contoh ini area liquidity nya external liquidity lagi ini kalau diambil kita mau kemana internal liquidity kalau kita mau ke internal kita butuh apa lower time frame structure yang trendnya harus berubah dari area ini yang external liquidity ini trendnya harus berubah ke bullish disitu kita harus pakai CISD bakal masuk disitu kita harus lihat apakah karakter ini dari bearish mau ke bullish atau enggak disitu bakal terjadi CISD yang area reversal kalian sekarang paham area reversal dimana harga reverse dari area salah satu point of interest sama aja kalau harga sudah masuk ke dalam dan misalnya kita punya salah satu fair value gap di atas sini contoh disini ada fair value gap masih harus rebalance kita sudah masuk kita sudah dapat salah satu CISD disini kita harus apa sudah punya salah satu oke hari ini sudah harga masuk ke dalam kita sudah dapat CISD besok nunggu power of 3 atau salah satu accumulation dan hari besok kita harus ekspektasi adalah candle besok harus jadi bullish menjadi bullish ketika harga buka open ketika harga harga mau ke bawah dia bakal cari salah satu PDR itu bisa jadi breaker block atau order block jadi CISD disitu ada masih sebagai order block tapi kita catatkan apa CISD tapi itu juga salah satu PDR sebagai order block jadi harga bakal turun ke bawah manipulation ketika disini ada terjadi apa trend reversal berubah ke bullish jadi kita harus cari apa di area reversal CISD kalau kita cari CISD disini kita bakal dapat CISD juga jadi dari sini kalian belajar apa salah satunya kita harus cari area reversal doang CISD intraday reversal atau major area major external liquidity contoh yang major external liquidity contoh ini external liquidity yang gede banget disini kita pikir apa oke hari ini bakal harus ada reversal dan ketika intraday reversal apa ketika kita sudah confirm hari ini bakal jadi bullish kita harus nunggu sampai disini apa CISD trend reversal berubah ke bullish di area disini area ini yang penting area-area penting doang kita harus lihat untuk CISD changing state of delivery trend dari bearish dia putar ke bullish dari bullish dia putar ke bearish jadi selalu ingat jangan langsung disini CISD ada lanjut CISD di CISD jangan lakuin itu oke lihat CISD dimana harus lihat oke saya sudah kasih tau disini semuanya jadi kita harus lihat sekarang masuk ke chart beberapa contoh saya kasih tau dengan CISD kalian bisa menggunakan nanti juga kalian backtest semuanya sendiri biar kalian paham kita bakal masuk ke chart kita lihat beberapa contoh untuk yang CISD nya oke kita langsung masuk ke chart sebelum itu CISD apapun time frame kalian bisa pakai jangan bingung harus time frame ini ini enggak kita penting adalah reversal area yang penting area penting doang kita harus pakai jangan pakai semua semua low high itu tidak boleh apalagi lower time frame jangan oke kita sekarang masuk ke chart oke kalian perhatikan disini time frame nya 4 jam dan kita itu chart nya crude oil your soil dan kita sedangkan masih bearish dan kita sekarang lagi ambil apa external range liquidity disini sudah ada salah satu external range dan disini juga kita lagi di salah satu external range liquidity oke kita harus perhatikan narrative nya kita enggak boleh cemberangan lihat CISD sekali saya bilang kita harus punya narrative biar lihat reversal areas jadi kalau kita lihat order flow nya lagi turun jadi kita enggak boleh sembarangan beli dimanapun oke jadi kalau kalian lihat disini ada fair value gap lagi menghormat harga disini juga ada salah satu fair value gap menghormat harganya oke kalau kita lihat disini salah satu external range liquidity apakah harga ambil liquidity balik lagi ke internal range liquidity atau yang old high ini oke kita lihat dulu oke kita sudah ambil external range liquidity apakah kita sekarang lihat apa apakah market sudah kasih indikasi untuk bullish itu aja kita ini masih 4 jam ya kita lihat 4 jam ini masih kita sekali oke oke kalian lihat disini harga tidak bisa melebihi dari low ini artinya apa disini kalian lihat displacement displacement lewat external range displacement lewat external kalau disini tidak ada displacement kalian sudah tahu bagaimana kita cari high time frame relative beberapa video saya sudah kasih tahu kalau salah satu low tidak bisa displacement ke atas berarti high ini bakal jadi liquidity atau kita lihat kalau kita masih bearish dan kita tidak bisa melanjutkan mungkin kemungkinan aja juga market bakal berubah bullish kalau kita lihat disini market turun ambil external range liquidity tapi harga tidak bisa melanjutkan ke bawah kalau sekarang kan kita pakai 4 jam atau kita berubah ke daily juga sama bakal terjadi disini kalian lihat disini daily market lanjut ke bawah ambil previous day low yang low yang hari sebelumnya dan balik ke range lagi tidak lanjut ke bawah disini break break tapi market naik lagi dan kita lihat apa disini salah satu fair value gap di atas kalau tetap pun kita bearish kita bisa target fair value gap ini dan kita sudah punya salah satu idea kita sudah punya narrative tapi kita belum konformasi kenapa kita belum konformasi kita belum tahu apakah lower time structure itu benar gak area ini guys area disini kita harus bakal cari CISD disini kita harus cari apakah yang reversal ini valid atau enggak oke kita harus turunkan sekarang kita daily kita turunkan satu jam biar kita lihat lebih akurat aja oke kalau kita turunkan satu jam yang ini yang terjadi tadi kita skip dulu beberapa candle low low dan oke kalau kalian lihat disini perhatikan disini kalian lihat last close candle nya kalau kalian tandain CISD sekarang kalian mau tandain dimana kalau kita masuk ke satu jam sekarang kita bisa lihat CISD yang mana disini kalian catatkan coba saya bilang kan beberapa candle pun ada kita harus lihat dimana yang sebenarnya harga turun yang last close candle yang mana kalau memang ada beberapa candle kita tidak boleh langsung pilih yang bawah kita harus pilih dari mana di atas sini biar kita valid break nya ke atas disini bakal jadi CISD tapi kita ada sesuatu di dalam karena kita masih di satu jam kalau kita turunkan 15 minit atau 5 minit atau 30 minit kita bisa dapat area disini karena kenapa disini kalian lihat disini ada apa lower low higher high lower low higher high jadi gara-gara kita lagi di satu jam ini gak kelihatan ini masih di bawah last close candles bukan last close candle ini last close candles kalau misalnya kita turun ke 15 minit kalian lihat disini sekarang gimana kalian lihat disini sebelum harga berubah bullish yang candle yang terakhir yang mana candle yang ini bukan di atas sini gara-gara satu jam kelihatannya sini kalau memang kalian mau nunggu sampai itu itu bebas kalau saran saya memang kalau ada lower high di lower time frame turun ke time frame kecil dan bisa ambil CISD dari lower time frame kalau misalnya kalau kalian lihat disini yang sekarang kalian mau tandain yang mana candle yang mana kalian sekarang tahu harus tandain yang mana yang terakhir candle dimana berubahkan bullish ini berubah jadi bullish jadi terakhir candle yang mana yang ini ini yang kalian harus ambilkan sebagai CISD jadi disini yang candle terakhir sebelum bullish ini yang bearish candle sebelumnya bullish candle jadi disini tidak ada yang candle yang langsung ke bawah kayak contoh tadi saya contoh di video saya balik lagi ke video ini kalau kalian lihat ini kan bearish candle tadi kita lihat satu jam tapi disini kita tidak ada bearish candle cuma ada salah satu last blow candle yang itu ada disini jadi kita ambil sebagai yang ini oke sekarang pahamkan gimana kita harus pakai CISD lebih jelas oke kalau kita lihat di sekarang kita punya apa disini kita punya salah satu fair value gap juga disini jadi area ini sebagai kita sudah konformasi salah satu CISD yang valid dengan fair value gap ini menjadi breaker block atau order block terserah tapi kita sudah tahu sudah kita berubah dari bearish ke bullish kalau memang pribadi saya juga saya tidak enak kalau pakai confirmation saya melebihi nunggu tadi kita lihatkan satu jam kalau kita lihat satu jam kita lihat yang mana dari sini tapi lebih enak kalau kita skip yang hari ini dari bawah kan ada yang ini hari ini kita skip karena memang kita tidak aku pribadi juga guys saya tidak bisa berani beli disini karena ini bawa banget bisa aja tiba-tiba dia langsung turun atau apa saya tidak selalu saya sarankan adalah kita fokuskan hari kedepan jadi kita bisa pakai power of 3 kita bisa pakai pilih hari kalau kita skip sekarang kalian lihat kan sekarang apa yang terjadi manipulasi lagi kebawah itu yang saya selalu bilang jangan coba-coba beli di bawah paling bawah jangan coba-coba saya tahu di YouTube YouTube semua di YouTube kasih tahu yang enak enak tapi ada salah satunya kita tidak bisa tahu guys apa bisa yang terjadi di market kalian tadi sekarang lihat kan ini yang kalian gagal-gagal ditanya DM saya kenapa saya beli di sini kasih tahu timingnya yang entry entry tidak berguna sumpah kalau kalian tidak mengawas yang area-area yang penting reversal area kalian bakal dapat manipulasi gini dapatnya kalau kita nunggu di area ini kita mungkin seruai ya kita mungkin nggak dapat manipulasi ini gara-gara kita skip yang ini kita ambil yang bawah ini kita kena manipulasi saya tidak bilang kita ambil di sini salah bukan ini memang benar tapi kita tidak boleh kalian pikir aja dengan logika pasti semua orang guys siapapun pasti masuk di sini gara-gara ada bullying sudah ambil law pasti banyak yang kejar baik tapi apa yang terjadi bakal manipulasi lagi jadi saya saran selalu sarankan biarin dia dari bawah di atas paling pucuk atau paling bawah biarin dia jalan ke atas kamu lihat apakah dia pengen lagi pengen gejar ke internal baru kalian coba-coba masuk entry di dalam besok hari besok hari pakai power off lebih enak kalau gini memang benar kita bisa cari CSD tapi pasti kena manipulasi jadi saya sarankan jangan coba-coba bayi di paling ini kalau lihat kalian lihat di sini kita tanda ini gimana kalian lihat biarin structure masa kamu mau beli di dalam 1 minit atau 15 minit dalam sini langsung pengen kejar bayi memang bisa guys saya juga bisa aku gak salah kan bisa tapi bah itu lebih risk kalau kita skip yang hari ini kita bakal dapat lebih jelas nah sekarang kalian lihat 1 jam tadi kita lihatkan di sini sekarang apa yang terjadi kalian sekarang tandakan CSD nya ini kan lebih jelas kalian lihat ini yang last close candle sebelum harga naik ke atas jadi candle ini menjadi CSD jadi hari ini sudah melewat kita skip hari ini kalau besok kita masuk ke market PDR kita di mana CSD nya mana semuanya mana di area ini kita sudah tahu harga sudah berubah bullish gimana kita tahu di sini kita pakai lower time frame kita hancur kalau di sini kita lebih jelas dengan 1 jam dan high time frame sudah break structure dengan displacement itu sudah kasih tahu market mau ke atas tapi kalau kalian tidak masih tidak punya yakin kalian bisa nunggu sampai harga balik ke CSD respect CSD baru dia naik kalian bisa nunggu power of 3 nya besok harinya kalau kita lihat besok harinya dan kita harus tandakan CSD dulu sampai ke atas kita ambil CSD salah satu zone karena CSD bisa jadi dari open candle juga dan fit juga bisa termasuk jadi kita ambil semua salah satu candle ini ok biar kita bisa pakai jadi kita tidak masuk langsung disini kayak disini kita nunggu besok baru kita cari entry nya kalian lihat dari jauh juga kelihatan banget kan kita sudah high resistance liquidity semuanya ini satu sudah ambil jadi kalau disini sudah jelas CSD mulai dari sini dan dari reversal kita sudah konformasikan market sudah mau naik tapi belum tahu siapa juga belum tahu market bakal naik kita skip dulu dan kita lihat dan kalian lihat besok hari buka dan kita tandakan UTC minus 6 ya oh minus 5 biar tau ok besok hari besok hari mulai kita tandakan yang area ini dengan fit nya di bawah ada CSD nya dan sebagai PDR kita punya fair value gap dan kita tandakan midnight open jam 12 ok disini midnight open buka jadi kita ekspektasi apa hari ini sudah ada CSD kita sudah lagi di atas dan kita ekspektasi apa hari ini open dari mulai dari midnight open open low high close ini yang ekspektasi karena kenapa kita sudah ambil external dan harga tidak bisa melebihi lanjut ke bawah dan kita sudah ada di dalam satu jam kita sudah ada market success shift dengan CSD nya dan hari ini kita bakal jadi bullish candle jadi open low high close kita ekspektasi nya retest of CSD nya jadi kalau kita lihat selanjutnya market buka jam 12 apa yang terjadi market naik lagi ambil external range liquidity guys apapun konsep itu masuk semua high and low guys kalau lihat disini kita kan pakai external internal sama guys disini kalian lihat external sudah ambil dimana mau ke internal internal dimana internal range liquidity kita ada CSD dengan vero ligat banyak orang pasti kejer disini karena jam 2 sudah buka London mereka coba buy-buy-buy dari sini tapi sebenernya apa yang terjadi kita masih punya area masih penting kita gak usah coba-coba buy di atas kita masih punya area yang penting bawah kita ada CSD belum kena belum retest apapun kita belum terjadi masa langsung lihat salah satu bullish candle buy dan disini ada swing high nya kalau swing high di sweep pasti dia bakal kejar ke bawah jadi jangan saya juga beberapa kali entry di telegram saya kasih tau kalau ada swing high di melebihi atas harus hati-hati karena kalau kita masih punya PDRD atau imbalance ke bawah dia bakal ambil liquidity dan balik lagi karena ini baru naik karena lebih pada dalam London session New York session memang punya kuat volume nya tergede banget beberapa kali kalian sudah lihat juga sendiri New York session punya lebih kuat volume nya jadi dia bakal cari manipulasi sampai kena SL semua kamu baru dia bakal naik dan kalian perhatikan disini apa yang terjadi market turun sampai kalian lihat perhatikan FIG ini guys sekarang kalian bisa lihat perhatikan FIG yang dimana CSD mulai kalian perhatikan FIG nya dimana harga kena disini dan dengan FIG dan kalian lihat rejection nya ini sudah indikasi market melanjut ke atas kalau memang dia mau ke bawah lagi boleh dia ke bawah tapi kan kita sudah punya CSD candle nya kita sudah ada CSD dan market sudah kena disini oke disini kita harus ekspertasi apa kita harus pikir disini juga kita bisa cari CSD lagi salah satu CSD lagi kita bisa cari juga dari sini karena disini area yang penting mau reverse disini juga kita bisa cari disini juga kita bisa cari kalian sekarang pilih mau entry dimana disini atau disini di paling bawah disini mau ambil yang kayak market maker kalian mau gerak harganya atau kalian sudah gerak harganya mau ambil lebih enak disini sekarang kalian paham kan apa yang saya sejam sejam sampaikan di video jangan coba-coba coba pucuk atau paling bawah biarin sampai indikasinya kasih kayak gini jadi disini juga ada apa internal eksternal juga kalau internal sudah kena market lagi berubah bullish dan disini juga kita bisa cari entry kita bisa langsung entry atau kita bisa nunggu salah satu CSD low lower high lower low drag nanti balik retest lagi baru naik ke atas kayak gini disini dan kita turunkan 5 minit disini area ini dan kita lihat apa yang terjadi di area ini kalian lihat apa yang terjadi last close candle kalau kita sebagai konformasi CSD gimana kita sudah kena PDR disini yang fix nya yang CSD fix nya sudah kena cukup lumayan rejection nya sekarang kita cari CSD gimana last close candle dimana ada last close candle 1 2 3 disini sebelumnya ada bullish candle ini tidak hitung hitungnya 1 2 3 yang 3 candle semua ini open range disini dan harga break atas sekarang kalian mau langsung entry gak usah entry sekarang disini juga agak bahaya karena kenapa market naik tiba-tiba turun juga saya selalu bilang kalian bisa entry di CSD saya gak salah tapi menurut aku kalian nunggu sampai harga naik salah satu by side of the curve by side of the curve ketika harga sudah ketemu salah satu PDR harga harus bikin higher low higher high higher low higher high yang higher low higher high ini semua bakal respect salah satu order block saya selalu sarankan ini untuk semua orang selalu ketika mau entry model cari entry model jangan coba masuk ke CSD pertama biarin CSD pertama biarin CSD pertama dan cari yang leg 2 leg 3 higher high higher low retracement OB atau VRO legal lagi OB atau VRO legal kita lihat dulu apa yang terjadi disini oke kalian lihat disini apa yang terjadi market naik lagi ke atas jadi leg ini CSD sudah konformasi dan leg 2 sudah mulai rank kita butuh kita butuh salah satu order block lagi ini bukan CSD lagi ya ini order block CSD nya kita harus cari yang area-area yang penting yang reversal area bukan di semua lanjutkan gak boleh cari disini memang konsepnya satu tapi kita pakai disini order block jadi kalau kita lihat lagi market lanjut naik ke atas tidak sampai ke bawah sini tapi market lanjut naik ke atas dan kita lihat yang lanjutnya market langsung sampai ke swing high lagi oke pasti kalian bisa nanya bang kenapa dia gak sampai ke fair value gaping oke kalian sekarang harus tahu sesuatu di semua price action kalian tidak bisa ekspektasi market bakal kasih 100% harga bikin high-high masuk ke benar-benar fair value gap OTE atau masih naik ke atas kalian tidak boleh ekspektasi ini salah satunya bisa kalian lakukan adalah ketika harga break ke atas kalian buka posisi di sini taruh SL nya di CSD yang low ini atau yang low yang kedua dan targetnya swing high ini kalian bisa lakukan ini atau kalian harus nunggu mau nunggu masuk ke area ini bisa nunggu tapi saya bilang ya jujur saya bilang ini tidak bisa yakinkan market bakal masuk ke fair value gap ini dan bisa juga dia lanjut tidak masuk juga kalau memang tidak masuk saya selalu skip hari itu memang hari itu tidak kasih mungkin dibisa belum rejeki atau belum ada modal yang lengkap memang kalau di sini kalian masuk ya kalian sudah sampai swing high sudah dapat target ini kalau di sini kalian nunggu sampai masuk fair value gap dan kalian formal lihat candle ini langsung masuk di sini saya tidak bisa bilang ini bisa lama lanjut karena swing high ada di sebelahnya di sini ada original accumulation jadi saya bilang sekarang kalian bisa ekspektasi ini kalian bisa langsung masuk ke sini itu terserah urusan kalian kalau sendiri pribadi saya sarankan untuk pemula kalau memang kalian nunggu di sini memang kalian tidak dapat sesuai yang pikiran kalian tidak masuk FG atau OB kalian skip aja gak usah gak usah pakai trade itu kalau hari ini tidak bisa besok pasti ada salah satu option satu lagi ada trading besok juga ada trading hari besok-besok juga sampai kamu mati ada trading harinya jadi jangan paksa diri untuk harus gini-gini gak usah paksa diri harus masuk ke trade biarin aja kalau gak cocok di sini kita lihat kita skip yang hari ini dan kita lanjut dulu hari ke atas dan kita lanjut besoknya besok juga kita belum ada yang yang kita sesuai ekspektasi kita tidak ketemu ya udah kita skip kalau memang ada yang masuk langsung di sini bisa kalau CST kalian sudah konformasi di sini kalian langsung bisa masuk itu ya kalau sesuai risk kalian kalau saya pribadi juga masuk ke second leg of over order block tapi di sini tidak dapat ya kalau tidak dapat ya tidak ada reject ya skip aja it's okay it's only one trade you kamu gak kalah tapi kamu skip it's okay it's fine besok lanjut ke next stepnya itu guys just be simple aja gak usah selalu paksa diri harus masuk ke trade gitu-gitu gak usah sama sekali jadi ini salah satu contohnya gimana kita bisa cari CST di paling bisa juga bawah dan melanjutkan frame juga kita bisa cari di area manipulation juga ketika kita mau bullish day atau bullish candle mau harus naik ke atas oke ini salah satu contohnya sekarang saya sudah kasih tau gimana harus lihat sekarang kalian backtest di chart kalian sekarang saya bilang kita pakai satu jam guys di bawah sini kalau memang lower timeframe structure jelas kayak gini saya mau masuk ketika besok hari kayak gini masuknya jangan coba-coba dari bawah memang bisa guys kalau kalian sudah tenang kalau disini memang ya kalian mau bisa coba itu urusan kalian saya mau apa yang sampaikan adalah aku mau kasih tau konsep dengan bener gak kayak mau youtuber-youtuber lain cuma ambil yang enak-enakan yang kalau manipulasi itu gak kasih tau saya sudah kasih tau bener-bener apa yang ada di market sekarang kalian cari yang data-data kalian sudah kumpul di external liquidity ke internal liquidity cari yang ini yang satu jam cari dimana ada cst-nya yang cst-cst pertama cst berikutnya di bawah di internal range security terus besok lagi ada apa cari yang internal range cst-nya cari kayak gini sampai internal range security di atas sini dan kirim ke grup biar semuanya mungkin yang ada yang backtest bisa bantu yang ilmu kalian atau ya gitu-gitu bisa bantu juga jadi jangan lupa tag test semuanya dan forward test juga bisa itu terserah forward test itu biarin jangan trade cuma lihat aja apa yang terjadi dan note ambil note dulu oke? semoga kalian sudah paham tentang cst-nya aku tau banyak yang nonton disini ya kalian gak usah apa-apain subscribe dan like the channel dan share ke temen-temen aja guys cukup oke thank you and take care peace out